Intro Setelah memastikan Swipe on the Route, Pemerintah Kota Pakasar meminta tim untuk melakukan tracking terhadap pasien yang dinyatakan positif, Wali Kota Pakasar menyebut tracking harusnya dikerjakan oleh tim di kelurahan. Menurutnya, jika Swipe on the Route ditebukan beberapa pasien yang dinyatakan positif, maka tindak lanjut dari pihak kelurahan langsung melakukan tracking. Bahkan Wali Kota Pakasar menantang pejabat yang ingin menjadi lurah untuk memaksimalkan tracking di tingkat RTRW minimal 1 pasien per hari. Wali Kota Pakasar juga menambahkan, jika setiap lurah bekerja maksimal untuk melakukan tracking minimal temuan 1 pasien setiap hari, minimal temuan 1 pasien setiap lurah, maka per hari 135 pasien bisa ditemukan. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.